Halo Brother Brother, kembali lagi bersama saya, Morris, M-O-R-R-I-Z Ya, kali ini kita akan membahas apa saja yang perlu kamu pelajari agar bisa menjadi fotografer profesional Ada 3 poin penting yang harus kamu ketahui, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO, poin 1 Ya, pertama adalah shutter speed Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah gunanya mengurangi gerakan bayangan atau blur yang terjadi Sehingga gerakan menjadi agak lebih lambat Contohnya seperti ini Dan untuk foto, jika kalian memainkan shutter speednya, dia akan seperti ini Nah, itu contoh-contohnya shutter speed Jika kalian ingin membuat foto seperti tadi Gunakan shutter speed yang slow atau lebih rendah Jadi cahayanya akan lebih terang Jika kalian menggunakan shutter speed yang lebih cepat Maka seperti video tadi Maka gerakan kipas angin di video tadi menjadi melambat Tetapi kekurangannya adalah Pasti gambar anda akan lebih gelap Poin 2 Aperatur Apa itu aparatur dan kegunaan? Kegunaan aparatur adalah Untuk memblurkan background belakang Dan memfokuskan bagian depan Setting aparatur kalian ke yang lebih rendah Agar background belakang kalian menjadi blur Dan setting aparatur kalian ke lebih tinggi Agar semua kelihatan Dan tidak ada blurnya Itulah kegunaan aparatur Contoh aparatur untuk video Seperti ini Terima kasih telah menonton! Poin 3 Apa itu airshow? Airshow adalah pengaturan cahaya Jika cahaya kalian rendah Maka gunakan airshow yang paling tinggi Misalkan 6400 atau 12800 Sesuai yang ada di kamera anda Nah itu dia 3 poin yang harus kamu pelajari bagi Fotografer atau pemegang deseler pemula 3 poin itu bisa anda gunakan di mode manual Dan disitu ada 3 pilihan Dan atur Yang pertama biasanya di bawah Untuk kamera Canon di bawah sebelah kiri Itu disitu ada Itu yang pertama shutter speed Yang keduanya adalah Aperatur Dan yang ketiga adalah Iso Oke Itu saja yang bisa saya kasih tahu untuk anda Bagi para pemula Thanks for watching the video Jangan lupa subscribe, like, and comment this video Sampai berjumpa di video berikutnya Thanks